Intro Ayo guys, sekarang saya lagi di Chinatownnya Singapura guys Sekarang lagi ada perayaan yang namanya Mid Autumn Festival Teman-teman yang Chinese pasti tau ya Festival Kue Bulan Jadi sekarang lagi ada hiasan lampu Di sepanjang jalan di Chinatown ini guys Jadi hari ini suasana rame banget Kita akan jalan-jalan disini guys ya Sambil melihat-lihat suasana disini Beserta hiasan-hiasan lampu yang indah banget disini guys Yuk, ikutin saya Chinatown di Singapura terkenal dengan Festival Kue Bulannya Alias Mid Autumn Festival Yang semarak dan meriah Festival Kue Bulan merupakan tradisi ritual masyarakat Tionghoa kuno Setiap tanggal 15 bulan 8 Berdasarkan perhitungan kalender lunar Tionghoa Ini adalah masa dimana jarak bulan dan bumi menjadi sangat dekat Dan melambangkan bersatunya matahari dengan bulan Sejarah tradisi Kue Bulan ini Dimulai dari kebiasaan para pertani yang memohon kepada Dewa Bumi Agar diberi musim yang baik sekaligus sebagai rasa syukur Terhadap Dewa yang telah memberikan hasil panen yang melimpah Tradisi lain menyebutkan asal-usul Kue Bulan Berkaitan dengan legenda seorang pemanah Yang memanah sembiran matahari dari 10 matahari yang ada Pemanah tersebut dianggap berjasah menyelamatkan bumi dari kekeringan Sehingga diangkat menjadi raja Suatu hari raja tersebut diberi obat mujarab Yang bisa membuatnya naik ke langit dan menjadi Dewa Obat tersebut diberikannya kepada Sang Permaisuri untuk disimpan Seorang pegawai istana yang mengetahui hal tersebut Kemudian ingin mencurinya dari Sang Ratu Saat Raja tidak ada di tempat Karena tidak bisa melawan Sang Ratu kemudian memilih untuk meminum obat mujarab tersebut Dan kemudian mulai terbang ke atas dan mendarat ke bulan Raja yang mengetahui hal tersebut sangat bersedih Dan kemudian membangun sebuah altar Lengkap dengan berbagai persembahan Untuk mengenang sang istri tercinta Inilah awal masyarakat kuno China Mulai memberikan persembahan kepada Dewi Bulan Persembahan berupa kue, kue bulan, anggur, dan buah semangka Anak-anak Tionghoa di seluruh dunia Merayakannya dengan menyelakan dan memainkan lampuan dalam bentuk dan warna yang bervariasi Kawasan Chinatown ini banyak ditinggali oleh warga senior Dan mereka ini sangat menikmati hidupnya disini Terutama waktu lagi ada perayaan seperti ini Banyak manula disini yang menikmati hidupnya dengan Nyanyi-nyanyi bareng temen-temennya Ngopi, main catur, dan lain sebagainya Setiap tahunnya festival kue bulan di Chinatown, Singapura dirayakan Dengan mendekorasi jalanan di kawasan Chinatown sini Dengan berbagai hiasan lampu dan lampion yang indah dan terang benderang Selain itu diadakan juga berbagai acara Untuk menyemarakan perayaan festival kue bulan disini Seperti pertunjukan, tarian, musik, kaligrafi, dan juga seni bela diri Cuma kebetulan waktu kami disini lagi gak ada pertunjukannya Dekorasi lampu-lampu yang indah dan terang benderang di Chinatown ini Memberikan kesempatan yang luar biasa Bagi penggemar fotografi untuk datang kesini Untuk berburu foto-foto keren Festival kue bulan di Chinatown ini juga merupakan Sebuah perayaan budaya yang sangat populer Bukan hanya di antara warga lokal Tapi turis mancanegara juga Banyak turis mancanegara yang datang ke Chinatown ini Terutama sewaktu ada perayaan seperti Perayaan festival kue bulan ini Untuk menikmati suasana perayaan disini Sekaligus hunting foto-foto keren Di Chinatown ini terdapat banyak ruko-ruko Peninggalan jaman Inggris Dengan arsitektur yang unik Sejauh selain dekorasi lampu di sepanjang jalan-jalan di Chinatown sini juga terdapat banyak restoran yang menjual berbagai jenis makanan dari street food hingga restoran yang menyajikan berbagai jenis hidangan bukan cuma yang non-halal tapi banyak makanan halal yang dijual disini juga karena disini ada dua hokersenter yang terkenal yaitu Chinatown kompleks dan juga Maxwell food center Oh ya ada satu lagi yang namanya Honglim food center jadi kalau teman-teman mau cari makanan murah di Chinatown ini kunjungilah salah satu dari ketiga hokersenter ini kalau mau cari oleh-oleh murah Chinatown inilah tempatnya banyak oleh-oleh kayak gantungan tempatan kunci tempelan kulkas dan kaos dan harganya mulai dari satu dolar berpis dulunya jalur pedestrian disini kebanyakan bisa dilalui oleh kendaraan bermotor tapi banyak sudah ditutup dan diubah menjadi jalur pedestrian untuk pejalanan kaki dulunya ini merupakan jalan raya ini menjadikan jalan-jalan kecil disini nyaman bagi pejalan kaki pengunjung Chinatown walaupun jalan-jalan di kawasan Chinatown ini lumayan rame ya banyak pengunjungnya tapi teman-teman jangan khawatir contohnya takut ada copet ya di Singapura ini jarang sih ya karena Singapura terkenal sebagai salah satu negara yang paling aman di dunia terima kasih telah menonton! kebanyakan toko-toko disini buka hingga jam 10 tapi ada juga yang tutupnya lebih awal toko-toko untuk souvenir contohnya kalau restoran sih kebanyakan bukanya sampai malam ya bahkan ada yang buka sampai tengah malam jadi nggak usah takut kalau kelaparan disini bagi penggemar durian di Chinatown ini ada banyak toko yang menjual durian teman-teman kalau mau makan disini salah satu rekomendasinya adalah durian musangking kalau ini namanya Smith Street dulu disini ini ada sebuah food court terbuka yang lumayan rame tapi karena pandemi ditutup guys dan sekarang lagi ada bazar makanan oh ya ini adalah burger Ramli yang cukup terkenal dari Malaysia jadi kalau teman-teman ke Singapura pas lagi ada bazar makanan atau ada pasar malam teman-teman kalau melihat ya ada yang jual burger Ramli ini sangat direkomendasikan untuk dicoba nggak kalah dengan burger kayak McDonald's atau Burger King enak jalan ini namanya South Bridge Road di sini ada sebuah kuil yang sangat terkenal yaitu kuil relik gigi Buddha di atasnya ini ada ruangan yang dimana mereka menyimpan relik gigi Buddha yang asli dan di dalamnya ini juga terdapat museum agama Buddha di Singapura ini bagi yang makan makanan vegetarian di dalam biara ini juga ada sebuah food court khusus vegetarian cuma food courtnya ini tidak buka sampai malam cuma buka sampai sore saja jalan ini jalan ini jalan ini namanya Sagulin selain jual pernah pernik di sini banyak restoran juga dan juga warung yang menjual berbagai jenis makanan makin malam makin rame cuma gerai-gerai yang menjual souvenir di sini tutupnya lebih awal nggak seperti yang terdapat di tempat tadi yang dekat MRT di Singapura ini ada sekitar 12.000 ruko diantaranya 6.700 ruko sudah dilestarikan ruko-ruko ini dilestarikan karena memiliki nilai sejarah dan arsitektur yang penting dan banyak diantara ribuan ruko ini yang terdapat di Chinatown jadi ruko-ruko yang terdapat di Chinatown ini kebanyakan sudah dilestarikan tidak boleh dihancurkan apabila Anda memiliki satu ruko di sini berarti Anda sudah sangat kaya karena dikarenakan di Singapura ini ruko itu sangat langkah harganya bisa mencapai ratusan miliar kalau dirupiahkan selain wihara di Chinatown ini juga terdapat sebuah kuil hindu yang namanya Sri Mariaman ini merupakan kuil hindu tertua di Singapura yang dibangun di awal abad 19 untuk ke Chinatown ini paling gampang itu adalah naik MRT sampai ke stasiun Chinatown tinggal keluar saja sudah tiba di kawasan ini Oke guys kayaknya udah selesai deh capek banget oke guys sekian aja ya semoga teman-teman menikmati video suasana di Chinatown kali ini kita ketemu lagi di video berikutnya ya jangan lupa subscribe dan like terima kasih bye